Diberitakan sebelumnya sebuah video yang diduga penyerangan dan penembakan di Green Lake City, Tangerang, Banten viral di media sosial pada minggu 21 Juni 2020. Seorang warga berinisial YCR 46 tahun tewas dibacok di Jalan Raya Kresek, Cengkareng, Jakarta Barat. Keruban disebut sudah dikejar oleh pelaku dari Komplek Green Lake City, Tangerang hingga ke Jakarta Barat. Dikutip dari wartakotalef.com, pembacokan ini masih berkaitan dengan keributan di Green Lake City, Cipodoh, Tangerang, di mana John Kaye diduga terlibat. Korban yang mengendarai sepeda motor dikejar oleh sebuah mobil di Jalan Kresek Raya dari arah Tangerang. Menurut saksi mata Kobar 41 tahun, tiba-tiba saja para pelaku keluar dari mobil setibanya di Jalan Kresek Raya, Duriko, Sambi, Jakarta Barat. Saat itu kondisi jalan ramai sehingga motor korban sempat terjebak macet saat dikejar oleh para pelaku. Korban menyebut para pelaku membacok korban seperti binatang. Sedangkan pelaku lain terlihat membawa senjata api dan mengacukannya ke langit. Diketahui sebelumnya kekerasan terjadi di dua lokasi, yakni di Perumahan Green Lake City, Tangerang, dan Jalan Kresek Raya Duriko, Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kekerasan itu terjadi pada Minggu 21 Juni 2020 siang. Usai kejadian tersebut, polisi menangkap 25 anak buah John K. dan John K. di Bekasi, Jawa Barat. Disebut mereka ditangkap karena berkaitan dengan kasus kekerasan di dua lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!